Wakil Bupati Hulus Sungai Tengah, Mansyah Sabri, optimalkan penanganan stunting di tingkat desa dan kecamatan. Mansyah Sabri berharap dalam penanganan stunting ini, tokoh agama dan tokoh masyarakat turut terlibat agar penanganan stunting berjalan optimal. Berdasarkan data dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, sebanyak 1.649 balik tadi Kabupaten Hulus Sungai Tengah mengalami stunting. Menikapi hal ini, pemerintah Kabupaten Hulus Sungai Tengah melakukan pendampingan kesehatan keluarga di tingkat puskesmas. Untuk mengetahui progres penanganan stunting, Wakil Bupati Hulus Sungai Tengah Mansyah Sabri mengungkapkan, agar penanganan stunting berjalan optimal, semua pihak harus terlibat termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat. Mansyah Sabri optimis pemerintah Kabupaten Hulus Sungai Tengah bisa menurunkan angka prevalensi stunting pada tahun 2022 ini. Kerjasama semua pihak, satu. Nah, kami datang-datang ini justru arahnya di sana. Nanti kalau kami bisa kerjasama, masyarakat juga melibatkan diri, semua melibatkan diri, insya Allah stunting itu sebentar saja bisa kita selesaikan begitu. Masalahnya ini kalau kerja sendiri-sendiri, ini yang jadi soal. Kalau masing-masing disansi turun tangan, termasuk tokoh masyarakat turun tangan, termasuk para ulama turun tangan, insya Allah sebentar saja. Lokosnya harus kurang. Lokosnya artinya tempat yang bakaroyokan yang banyak stunting itu harus hilang dari 29 ya. 29 desa itu juga harus selesai. Dalam kegiatan pendampingan kesehatan keluarga yang dilaksanakan di Puskesmas Pantai Hambawang, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Mansyah Sabri meminta perhatian khusus kepada 23 balita yang mengalami stunting di desa Mahang Baru. Di samping itu, Mansyah Sabri menginstruksikan kepada pihak Puskesmas untuk melakukan jadwal kunjungan minimal 4 kali dalam 1 bulan. Ahmad Rizky, kontributor TPRI Kalimantan Selatan